korupsi siapa yang tak mengenalnya korupsi merupakan kejahatan berdarah seperti nyamuk yang perlahan menghisap darah korupsi harus dibersihkan dari semua label atas sampai ke bawah dari awal sampai akhir dari proses-proses termasuk proses pemilihan kepala daerah berikut pesan jurubicara komisi pemberantasan korupsi untuk masyarakat Maluku KPK mengajak seluruh masyarakat di Maluku untuk terlibat bersama-sama dalam pemberantasan korupsi karena ini kepentingan kita semua ini kepentingan masyarakat di Maluku mulai dari bayi-bayi yang akhir sampai dengan orang tua dan masa depan kita semua karena kalau korupsi masih terjadi disini itu artinya hak kita untuk hidup baik mendapat pengobatan yang wajar dan juga hak-hak yang lain itu bisa diambil oleh pihak lain karena itu kita harus lawan korupsi mulai dari diri sendiri dan juga di lingkungan kerja masing-masing untuk momentum pilkada saat ini menjadi salah satu fase ketika kita semua yang punya hak pilih bisa menggunakan hak pilih tersebut pilihlah pemimpin yang memang memiliki masa depan dan konsen dengan pemberantasan korupsi pimpinannya konsen dengan pemberantasan korupsi ini adalah orang yang sejak awal jujur kalau mereka sejak awal sudah berbohong dengan tentang kekayaannya memberikan janji-janji yang tidak masuk akal misalnya atau bahkan membagi-bagikan uang agar dirinya dipilih maka mereka tidak pantas untuk dipilih terima kasih